Hai 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 Selamat malam anak-anak bis yang ada di rumah apa kabarnya bisa rapun semuanya sehat dan selalu dalam hidupan baiklah anak-anak bis yang ada di rumah kita akan melanjutkan materi terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaanmu kami akan belajar dari materi pembelajaran kami hari ini berikanlah kami kebijaksanaan dan roh pengertian agar kami memahami setiap materi yang disampaikan hari ini dari awal hingga akhir Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus kami berdokah Amin material ini gereja dan orang muda kompetensi inti menghargai dan mengayati ajaran agama yang dianudnya kedua menghargai dan mengayati perilaku jujur disiplin tanggung jawab peduli santun mempercaya diri dalam berinteraksi cara efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya ketiga memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata keempat mengolah menyaji dan menalar dalam ranah konkret menghitung menggambar dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori kompetensi dasar yaitu satu mensyuguri karya Allah melalui perubahan-perubahan baru yang dihadirkan gereja di tengah-tengah dunia yang kedua bersikap menghargai karya Allah dalam pertumbuhan gereja sebagai umatnya di dunia yang bergumul untuk menjadi saksinya yang setia indikator pembelajaran yaitu memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopong pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja di masa depan tujuan pembelajaran siswa mampu memahami pentingnya peranan orang muda bagi masa depan gereja dilihat dari lewat beberapa contoh tokoh alkitab siswa mampu menyebutkan kegiatan-kegiatan yang menopong pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja mereka untuk menjadi pemimpin gereja masa depan pembahasan materi yaitu gereja dengan orang muda nah mari kita perhatikan dan pahami video berikut ini sepertinya banyak orang membicarakan tentang bagaimana kita dapat membangkitkan generasi penerus saya mengajukan pertanyaan tersebut karena saya ingin melihat generasi penerus bangkit dan melanjutkan karya kami tetapi yang sering terjadi adalah sepertinya generasi penerus selalu mulai dari awal dan kita tidak membangun sesuatu yang dapat diwariskan kepada mereka sehingga saya bertanya-tanya mengapa itu terjadi? banyak orang memakai perbandingan menyerahkan tongkat estafet dan saya rasa metode itu tidak sepenuhnya berhasil untuk para pemimpin muda yang kami bimbing gagasan dari penyerahan tongkat estafet adalah apakah saya menyerahkan tongkat estafet kepada Anda atau saya tetap memegang tongkat estafet dan berlari sampai saya begitu lelah dan tidak kuat berlari lagi baru menyerahkan tongkat itu kepada Anda agar Anda melanjutkan pertandingan itu masalahnya, saya memegang tongkat itu terlalu lama karena saya takut jika saya menyerahkan tongkat itu saya tidak dibutuhkan lagi menurut saya, itulah sebabnya banyak pemimpin senior takut untuk melepaskan tongkat mereka dan ketika tiba saatnya bagi mereka untuk menyerahkan tongkat estafet mereka tidak dapat menemukan para pemimpin muda karena para pemimpin muda tidak menantikan para pemimpin senior karena para pemimpin muda pergi ke tempat lain untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup mereka itulah yang menurut saya tragis ketika setiap generasi selalu membangun dari awal karena generasi penerus tidak benar-benar melanjutkan atau membangun di atas dasar yang kami bangun inilah gagasan saya jika kita menciptakan masa depan bersama-sama maka setiap generasi dapat membangun di atas generasi yang lain jika kita melibatkan generasi yang lebih muda dalam membangun pelayanan kita gereja dan lain sebagainya jika kita melibatkan mereka dan benar-benar mendengarkan mereka dan mengajak mereka serta berkata kami memerlukan apa yang kau miliki maka saya rasa mereka akan ikut ambil bagian maka beberapa generasi akan bertumbuh bersama maka kita tidak menghasilkan gereja yatim biatu dimana orang-orang muda harus mencari tujuan mereka dan pergi melayani sendiri sesuai dengan panggilan Tuhan maka mereka tidak memiliki ayah, ibu, yaitu kami dan tidak ada hubungan yang saling membutuhkan tetapi kita semua mengambil jalan masing-masing saya melihat bahwa gambaran pembawa obor lebih cocok daripada menyerahkan tongkat estafet saya adalah pemegang obor dan saya ingin menyalakan obor dari generasi muda dan jika saya menyalakan obor mereka mereka pun menyalakan obor saya dan obor kami sama-sama menyala dan saya tetap memiliki peranan dan sebagai pemimpin senior saya merasa bahwa saya akan tetap memiliki peranan sampai karis akhir jika saya tidak memegang erat-erat apa yang telah Tuhan berikan kepada saya jika saya bersedia berbagi dengan generasi penerus dan mengubah peran saya saya menyadari bahwa saya masih dibutuhkan saya dibutuhkan oleh generasi muda ini saya membutuhkan mereka saya sangat sedih jika gereja tidak bertumbuh menjadi komunitas yang terdiri dari beberapa generasi dan saling membangun jadi saya ingin mendorong siapa saja yang mendengarkan ketika kita membesarkan generasi penerus mari kita ajak mereka untuk terlibat kami memerlukan Anda dan Anda memerlukan kami untuk membangun kerajaan Allah yang aku gereja dan orang muda anak muda gereja sangat membutuhkanmu Tuhan Yesus sangat membutuhkanmu menjadi tim kerjanya kenapa Tuhan senang memakai dan memanggil orang muda untuk menjadi pelayan Tuhan karena orang muda memiliki semangat memiliki potensi cerdas dan juga bisa diandalkan dengan tenaga mereka yang masih fit keempat hal ini masih dimiliki oleh orang muda dan memiliki semangat yang luar biasa karena dikatakan dalam Alkitab 1 Timotius 4 ayat 12 jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang-orang percaya yang pertama dalam perkataan dalam tingkah laku dalam kasih dalam kesetiaan dan dalam keadilan apakah kalian pernah merasa terlalu muda untuk tugas tertentu atau kalian pernah merasa gagal mempertanggungjawabkan suatu kepercayaan dalam tugas tertentu jika pernah janganlah merasa minder atau pernah gagal janganlah putus asa dan mencari kambing hitam namun jadilah teladan dan teruslah belajar untuk dewasa dan menjadi pemimpin yang baik mulailah belajar dari hal-hal kecil misalnya belajar untuk bekerja sama dengan orang lain dengan penuh tanggungjawab orang muda adalah masa depan gereja jika generasi muda tidak diperhatikan maka masa depan gereja tidak ada pertanyaannya adalah apakah gereja telah mempersiapkan program-program khusus untuk anak muda gereja kenyataannya banyak gereja yang tidak peduli dengan pelayanan terhadap generasi muda banyak gereja muda yang pindah gereja bahkan tidak mau beribadah bahkan yang lebih buruknya lagi ada banyak yang pindah imannya jadi benarkah gereja membutuhkan orang muda? nah dari hal ini dapat kita simpulkan kesimpulan materi tentang gereja dan orang muda yaitu dengan memiliki generasi muda di gereja maka gereja akan terus bertahan dan berkembang tentu gereja tidak akan kehilangan generasi jadi apakah generasi muda penting bagi gereja? jawabnya sangat penting gereja harus bertindak dan mempersiapkan program-program yang cocok bagi generasi muda agar mereka tetap dapat dilayani terhadapkan misi yang ada di rumah sampai disini materi pembelajaran kita hari ini dan kita akan akhiri di dalam doa kita berdoa terima kasih Tuhan untuk materi pembelajaran yang telah kami terima hari ini biarlah kami mengerti dan memahami setiap pembelajaran kami ajar kami untuk lebih mengerti lagi dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin oke anak-anak Yesus yang ada di rumah sekian materi kita untuk hari ini sampai bertemu kembali di materi yang baru untuk minggu depan selamat menikmati 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 Terima kasih.